hai hai eh kalau gitu doang gua juga bisa ngapain disini menyewa lapang Hai guys Halo yang di sana apa kabar berdasarkan permintaan yang masuk pengen lihat gua main basket latihan atau sekedar tembak-tembakan gitu kan karena banyak yang nanya cokok lu beneran main basket dari SMA emang lu kepake di tim lu bukannya camat sedang mati eh kalau gitu doang gua juga bisa ngapain disini menyewa lapang emang lapangan punya lo gitu hehehe kelewat ya hehehe gue disini Coki kan Ogi kan Stardud kan kacau ya 2007 loh Coki Situang Ogi Pantinus Coki Toki hehehe gue udah subscribe YouTube lu gue suka nonton makanya dan gue udah berapa kali ngundang Coki baru sekarang nih gantian nih makanya gue sekarang ada di YouTube lu lu juga ada di YouTube gua iya iya jadi gue jadi lu mau sewa lapang nih ya emang gua sewain lapang ini per 2 jam atau per 3 jam sekarang? per 2 jam gue karena disaat pandemi ini emang butuh uang hahaha semua sumber daya yang jadiin tapi yang bikin ciri khas di lapangan lu adalah apa? tuh liat nih ini kayak topi ini kan liat AF69 Ogi Pantinus 6 tuh oh ini juga? itu kan sama tuh liat tuh oh iya bener AF69 kenapa 69? gue gak siap dengan jawabannya hahaha enggak gue gini 69 tuh kan lu liat 6 sama 9 tuh kan jadi satu gitu kayak yin and yang oh saling mengisi? saling mengisi iya siapa yang? gue ngarang tadi baru aja dapet jadi gue hari ini dateng ke rumahnya Ogi yes karena lapangan ini ini legendaris banget hahaha tersebut aja nama-nama pemain NBA siapa yang pernah ngasih ini pemain NBA? eh Maxi Boks oh iya Maxi Boks yang paling pendek di NBA iya sama Jalen Brown Jalen Brown itu masih main sekarang oke all star kemarin untuk untuk supaya diperkenalkan basket jadi orang jadi pada tau tapi ini udah jadi tempat yang sukses sih orang ngomongin basket iya tentang hobi lu tentang pekerjaan lu eh iya dan ini yang gue juga pengen ngobrol sama Ogi soal ini nah bukan hanya soal hobinya tapi soal hidupnya iya kan? banyak nih banyak oh banyak yang mau dibalik hahaha siap-siap ya ini 2 jam ke depan 2 jam kalau mau kayak stardust dulu tuh 6 jam hahaha tapi lu mau gak gue wawancara? boleh boleh tapi lu harus bisa dulu gaya yang gue lakuin kalo masuk bolanya baru lu wawancara oh gak masalah oh jadi setiap gue 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 akan nyontohin nih iya lu nyontohin gerakan kalo misalnya diiru gerakan itu bolanya masuk lu dapet kesempatan lebih deket dengan gue wawancara lu oke oke namanya horse lo yang ngomongin mainnya gitu iya itu itu horse bener jadi gue iya coba kalo lu gak masuk lu yang ngikutin gaya gue kan oke kalo gue gagal gue ikutin gaya Ogi oke oke siap gak masalah gue paling seneng nih kalo horse gue paling suka challenge men anjing ngencing tuh gini doang cop aduh gaya dogi kiih susah juga ya susah juga ya miring begini makanya dogi kiih ah sepegel nih pegel iya makanya pegel loh oke belum ada belum ada ah lo gue udah terbiasa kalo jongkok waktu ditahanan juga tempatnya jongkok hahaha oh tuh kameramen gua diincer aja loh deh cuman mantul gitu dipantulin syut oke oke gampang aja kalo kan Ogi aja pantulin set ambil syut udah cuman gitu doang gampang oke 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 gua selamat oke oke keluar lah yang Ogi gak bisa tuh apa Iya. Yang gue gak bisa waktu itu ya itu. Keluar dari penjara cepet gak bisa. Atau lima bulan. Sepada. Iya. Masuk. Sepada. Masuk sini. Siut. Sekarang gue lagi. Abang busuk. Dua tangan ya. Dua tangan. Aduh. H O sama. Fadeway namanya. Nah bagus. Bagus. Nah bagus. Oh bener. Masuk. Sebenernya kalau gue akan beda dikit. Gue cuma set. Hah? Tuh. Aduh. R. R. Oke. Lagi. Set. Muter lagi. 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 Masuk lagi. Gila. Oke gak masalah. Mantuli dulu. Mantuli dulu ya. Mantuli dulu ya. Mantuli dulu. Siap. H O. S. Satu lagi. Kalau Ogi sampai E. Berarti wawancara ini dibatalkan. Udah jadi konco gue nih. Dua. Dari dulu orang susah ngeblok gue. Susah iya ya. Karena ini buat ngeblok. Nah iya bagus. Lu gininya bagus. Gue liat. Bener ya gelok. Oke siap. Skyhook ladies and gentlemen. Gini kan. Skyhook by Kareem Abdul Jabbar. Wah gitu kan. Bisa. Oke. Harus dua kali. Ingat. Harus dua kali mantul dirinya. Cek dek ples. Siap. Gue cuma satu kali ya. Tidak lu horse. Gak lah gue. Selesai itu kalah. Selesai gue emang. Namanya channel lu ya. Bebas sebenernya pak. Jadi gue yang bikin aturan. Dan akhirnya. Inilah pertama kalinya away. Iya. Ngalahin home. Jadi rumahnya sendiri. Gak apa-apa. Tapi berarti masih ada babak berikutnya. Yaitu di channel youtube gue. Betul. Kita one on one. Iya. Betul. Oke deh. Kalau gitu makasih banget nih. Sampai ketemu lagi. Sayang selalu. Terus gak jadi ngobrol-ngobrol. Ketemu ngobrol. Yaudah deh kalau gitu. Gak jadi sewa lapang pak. Ini thank you ya. Udah mau balik lagi buat gue. Gue balik bukan buat lu. Emang nyampe situ gue udah di coachin sama istri gue. Jadi mau gak mau gue lewat sini lagi. Eh ada lu. Eh. Gue mah ada kursi gue. Makanya gue bisa duduk disini. Iya gue bisa gitu ya. Dimana-mana orang kalau bertamu ya. Disuruh duduk. Iya betul. Gue tadi bertamu. Lu suruh main basket. Itu mah kurang ajar emang. Gila. Jadi kita sibuk apa sekarang. Ya gini cok. Bikin konten. Bikin konten. Gue kan YouTube. Bikin si one on one ini basket. Terus bikin vlog sepak bola. Kan gue main sama celebrities FC. Terus apalagi ya. Ini aja nih Enzo baru mau mulai bikin konten game. Konten game? Iya. Anak lu Enzo. Iya. Umur lima tahun. Lima tahun. Bikin konten game. Iya cuman sementara masih di tempat gue. Ini baru mau episode pertama nih. Dia minta Pih. Videoin dong. Enzo main Roblox. Cuman setiap gue ke muka dia. Langsung ke situ aja. Ya terus Enzo ngomong. Terus kalau gue papinya ngomong tuh. Gue suruh diem. Yaudah gue jalanin aja. Coba aja. Lima tahun. Oh gitu. Ini Enzo. Enzo. Tapi dia sekarang lebih mirip ke mamanya ya. Maminya. Ini dua-dua anak gue ke maminya lah. Gue cuma numpang sperma. Tapi bagus lah. Jadi itu terjadi cok. Tapi lu sehat. Sehat. Seluruhan ya. Sehat. Dompet yang gak. Ya tetap bersyukur. Intinya ya walaupun apapun. Jadi gue juga kayak. Restoran. Atau di dunia entertainment. Survive mode aja. Yang penting bisa survive aja dulu. Tapi lu di masa pandemi malah buka usaha bahar. Rugi. Selamat ya buat. Iya. Tos. Tos ya. T-O-S-S. Betul. Ya sebenernya gini. Gue. Harus jujur. Dibalik sebu. Buka. Brand baru. Sebenernya. Brand yang lama. Sore dan Pat Bingsu. Beberapa banyak yang tutup juga. Cabang-cabang ya. Iya. GI tutup. Pekan baru tutup. Kelapa gading tutup. Banyak. Iya. Tapi gue gak mau diem aja. Gue harus bikin lagi. Harus. Apa ya. Develop sesuatu yang baru. Yang enak. Yang mudah di. Apa. Bisa di delivery. Take away. Ya. Si Tos ini. Roti ya. Roti. Oke. Selamat. Selamat. Jadi lu tetap produktif. Meskipun. Harus. Di dunia entertainment. Porsinya. Katakanlah gak sebanyak dulu. Gak sebanyak dulu. Gak sebanyak dulu. Justru gini. Sekarang tau Ogi. Bukan Ogi Stardut. Karena kita punya acara dulu barengan. Kita dua musim. Dan orang tau kita kenapa. Karena acara kita dari jam 6 sore. Sampai dengan jam 12 malam. Lu liat Ogi dan Coki. Indosiar dulu. Stardut. Jadi kalau orang tau Stardut tuh jaman siapa. Kalau lu sekarang liat cewek cantik yang namanya Wika Salim. Oh iya Wika jebohan kita. Wika. Wika tuh umur berapa tuh? 14 kali. 14 tahun. Sama mamanya sama bundanya. Iya. Jadi ya. Sekarang Wika lagi ngetop-ngetopnya di dunia entertainment. Bayangin Wika dulu umur 15 ya. Betapa tuanya kita. Oke. Iya. Kita masuk buda. Iya. Jadi mungkin orang lebih taunya Ogi mana. Ogi one on one. Ogi one on one. Betul. Mungkin lebih kayak gitu. Jadi Gi salah satu kunci keberhasilan di YouTube channel ini adalah konsistensi ya Gi. Konsistensi. Itu paling penting. Konsistensi berdara-dara gak? Iya. Berdara-dara dalam arti kata pengorbanannya. Gak cuman dalam hal finansial ya. Iya. Kita mengandalkan AdSense. Gak ada apa-apa AdSense. Gitu ya. Berapa gitu loh. Ya tapi kalau kita mulai ada sponsor. Mulai orang karena konsisten. Orang udah tau kayak gue. Orang udah cari public figure yang olahraga. Ya. Ogi van Denus. Iya. Masuk. Sudah sepantasnya masuk. Gitu loh. Ya paling kita mencari brand di situ. Brand image-nya di situ. Remahan-remahannya dari situ. Remahan-remahannya dari situ. Oke. Jadi intinya Augie masih aktif di dunia hiburan. Masih. Tapi talentanya mengembang juga ke dunia bisnis. Iya. Dan juga kreatif. Industri kreatif. Karena jadi content creator juga. Untuk channel YouTube. Nah. Ingat nama Augie. Salah satu yang membuat Augie juga menjadi tenar. Adalah satu peristiwa ya. Betul. Ingat banget ya. Itu kira-kira. Tiga tahun lalu gitu. Iya. 2018. 2018. Oke teman-teman. Yang nonton. Apalagi yang nonton YouTube Coki. Ya. Kalau nggak polisi TNI ya. Iya. Tapi tayangan ini bukan untuk menguak apa yang nggak enak dulu. Bukan. Tapi justru kita menarik hikmah. Dan pelajaran. Gue ingat banget. Waktu itu Augie nelfon saya. Iya. Dalam kendaraan. Dan berusaha untuk menjelaskan kepada saya. Coki ini salah paham. Tolong sampaikan kepada teman-teman ke polisi ya. Itu gue di dalam. Oke. Ini gue belum pernah ceritain loh. Tolong. Bener-bener. Boleh nggak? Boleh nggak apa-apa? Boleh nggak apa-apa? Ini gue bener. Gue itu satu kejadian yang gue nggak pernah ceritain tuh. Karena itu kejadiannya adalah. Gue dipertemukan sama Kapolres dan lain-lain. Terus gue harus BAP. Nah BAP itu aja gue langsung masuk mobil polisi. Di dalam mobil polisi itulah. Karena gue masih pegang handphone. Gue telepon lu. Karena gue tahu Coki banyak bekerja. Dan pertemanan di lingkungan kepolisian. Jadi gue pikir. Bukan masalah gimana. Cuman siapa tau ada yang bisa membantu untuk menyampaikan. Karena kan takutnya. Kalau gue sendiri. Nggak bisa. Karena gue yang. Engusi semua. Iya. Betul. Jadi. Bener. Gue di mobil itu. Menuju dari Senayan. Menuju ke Polda. Deket. Cuman itu gue telepon ke lu. Betul-betul. Gue inget. Itu gue lagi pemotretan waktu itu Gi. Gue terima telepon lu. Gue kaget. Gue udah pede aja nih. Kayaknya mau ngirim makanan nih Ogi. Lalu cok-cok. Dia panik banget suaranya waktu itu. Intinya Ogi minta tolong. Bisa nggak kamu sampaikan kepada teman-teman kamu. Fasilitasin deh. Mediasin deh. Gue bersedia duduk bareng. Iya. Betul. Cuman ya buat gue. Balik lagi gue kenapa seneng sharing soal ini. Buat gue. Nggak ada yang perlu gue sesalin. Kejadian apapun. Buat gue banyak-banyak. Banyak hikmah. Banyak bersyukur dari kejadian itu. Kejadian itu buat gue karena emosional. Emosional seorang Ogi. Yang terlalu cepat ngambil keputusan untuk posting dan lain-lain. Tidak melihat efeknya. Apa sih? Di luar. Di luar betul atau salah ya cok. Kita nggak mau ngomongin masalah betul atau salahnya. Tapi reaksimu saat itu. Reaksi saat itu. Sebenarnya apa sih yang terjadi Gi saat itu? Boleh nggak kamu ceritakan ini? Boleh. Gue cuman gini. Gue cuman melihat. Seorang polisi ya. Menggunakan seragam polisi. Jualan tiket. Pegang tiket banyak. Dan kenapa gue bisa ngomong itu jualan? Karena dia dari mulutnya ngomong ke gue. Nawarin. Jadi di otak gue. Kalau orang nawarin ya berarti jualan ya. Cerita ini juga sudah diungkap tentunya pada berita di kepolisian. BAP dan lain-lain. Pada pengadilan juga saat itu. Cuman udah lah. Kira-kira adalah intinya ternyata. Gue dinyatakan menyebarkan berita bohong. Karena kan gue posting tuh di Instagram. Karena sebenarnya dia bukan jualan tapi nge-revan tiket beritanya gitu. Dan waktu itu gue balik lagi. Tidak punya niat jelek terhadap kepolisian. Bahkan gue tuh waktu itu sangat pede. Karena gue pikir gue membantu. Ngebantu polisi. Menemukan. Oknum. Gue cuman di otak gue gitu. Malah gue tuh. Eh gue tuh dalam tanda kutip sebenarnya. Dia pahlawan loh gitu. Gue berpikirnya gitu. Jadi pada saat akhirnya gue harus menjalani penahanan. Dua bulan di polda. Gue tuh masih sempet gak terima cok. Gak terima tuh emosi, marah, kecewa, kesel. Itu sebagai manusia ya. Gak bisa terima. Karena kok gue sih yang ada di sini gitu. Cuman di luar itu semua akhirnya kan lewat jalannya sidang. Gue dinyatakan bersalah. Akhirnya gue menjalani hukuman selama lima bulan. Ya udah gue bersyukur kejadian itu. Gue bersyukurnya adalah karena sekarang gue punya banyak temen baru aja. Sampai sekarang gue masih banyak yang kontek-kontek sama temen-temen yang dulu di dalam. Sekarang di luar. Nah, Ogi kan waktu itu waktu kejadian di Paragames itu ya. Asian Paragames. Asian Paragames ya. Ogi waktu itu kan pegang salah satu senjata yang paling efektif dan ampuh. Untuk menggiring opini publik. Namanya ponsel. Iya. Jadi itu karena kamu orangnya kan aktif banget kan media sosial. Sangat aktif. Langsung waktu itu sempat juga kami lihat ada laporannya di sana. Ogi kasih tag ke Presiden. Pak Jokowi, Mempora. Iya betul. Dan gue nulisnya juga captionnya udah sangat hati-hati pada saat itu. Bahkan kalau kita masih mau googling. Beritanya dan captionnya masih ada. Di gue captionnya udah sangat hati-hati. Bahwa gue bilang gue seorang yang sangat mencintai Indonesia. Gue mencintai olahraga basket. Dan gue sangat kaget dengan animo penonton basket kursi roda. Pada saat itu penuh. Tapi gue juga kecewa dengan oknum. Bahkan gue nulis kata oknum itu pakai huruf besar dua kali. Nah menurut gue ya. Saat itu ya. Saat itu dengan nulis seperti itu udah cukup. Tidak mengarah ke artinya cuma ke seluruh kepolisian. Tapi ke oknum. Individu. Individu. Tapi teteplah setelah ada katanya dia bukan menjual tapi merifan. Ya berarti akhirnya gini. Asumsi. Ini yang harus kita pelajari nih. Iya kan? Di hukum itu gak bisa asumsi. Harus ada yang namanya saksi dan bukti. Saksi dan bukti. Betul gak? Asumsi gak bisa. Waktu itu gue berasumsi. Asumsi gue ternyata salah. Nah itu yang harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya ada konsekuensi hukum. Cuman mungkin yang gue sedih adalah oh ternyata permintaan maaf. Bahkan ada teman-teman publik figur termasuk kayak Coki juga yang ikut tanda tangan apa ya. Untuk penangguhan penahanan. Petisi. Ini bahwa menjamin Ogi. Tapi akhirnya kan semuanya gak bisa berjalan. Karena keadaan ya. Kalau gue cuma bisa bilang karena keadaan. Waktu itu ya keadaannya lah situasinya. Waktu itu gue ingat itu tahun politik juga Gigi. Nah itu. Masih tahun politik dan memang panas ya. Iya. Ogi juga nih salah satu orang yang aktif banget menyuarakan nasionalisme. Iya. Kemudian juga selalu berada di atas kebinekaan. Jadi saat itu momennya bisa jadi gak menguntungkan juga buat Ogi. Tidak pas waktunya. Cuman ya balik lagi kan Cok kalau gue sekarang bisa ngomong adalah. Waktunya gak pas. Tapi buat kalau menurut Tuhan ini adalah waktu yang paling pas. Gue belajar. Buat gue. Tapi kalau menurut orang. Lu sial kata orang gitu. Lu sial. Lu waktunya gak pas aja. Orang lain minta maaf bisa keluar. Lu gak bisa. Kasarnya gitu. Di luaran ya. Cuman ya buat gue. Gue selalu bersyukur ada kejadian itu. Jadi gue punya konten lagi buat ngobrol. Satu cerita lagi dalam percayaan. Satu cerita lagi. Setelah. Karena Coki tau. Setelah gue serangan jantung pernah. Setelah gue ngalamin jadi manager timnas. Itu cerita juga. Gue ngalamin juga kena undang-undang ITE. Dimana gue sekarang bisa sharing juga tentang. Gimana kita harus hati-hati. Gimana kita beretika. Di saat sekarang banyak orang-orang nih yang bikin Youtube. Ngomong. Bikin Youtube tuh enak. Bisa ngomong bebas. Kata siapa. Justru kita disitu lebih punya tanggung jawab orang lebih gede. Bener gak Cok? Merdeka berbicara tuh bukan sewenang-wenang. Iya. Ada tanggung jawab. Betul. Dan gue bisa ngomong. Dan harusnya gue didengar. Karena gue sudah ngalamin ada di dalam penjara. Jadi kalau lu dengerin gue. Terus lu ngomong. Ah Ogi. Ngomong doang. Lu rasain gak enak di saleba. Gak enak di polda. Di tahanan. Gue benernya ngomong gitu. Gak percaya. Masuk lu. Cobain. Kasarnya gitu kan. Bener gak Cok? Iya kan? Jadi gue kadang-kadang kalau cerita ke teman-teman. Gini Gimana di tahanan gimana? Ya kata gue. Segala hak kita semua dibatasi. Gak gampang. Oh iya Gi. Bukannya kata orang. Bisa gini bisa itu. Lu gak percaya sama gue kan? Kalau lu gak percaya coba masuk deh. Mesti ngerasain juga ya. Ngerasain. Tapi Gi. Seandainya waktu itu diulang kembali. Saat kejadian di Asian Paragames itu. Senjata itu hanya sejauh jari Ogi memainkan itu. Seandainya kembali lagi waktu ke sana. Saya tahu waktu gak bisa diputar. Iya, iya, iya. Kalau pun bisa ke sana. Apa yang Ogi mau lakuin ketika ketemu dengan oknum yang Ogi duga? Ogi curigai sebagai oknum yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya. Pas lagi turun dari mobil ketinggalan handphone. Jadi pas saya ngeliat orang itu. Gue videoin loh. Ya gak bawa handphone. Gak jadi ngasih ya. Cuman gak cuman? Iya kan? Orang bisa gak ketinggalan handphone di mobil? Bisa banget. Gue lebih berharap ketinggalan handphone. Sekarang gue belajar. Ini juga gue mau sharing. Ini belajar. Di dalam pada saat BAP dan segala. Gue nanya. Gue nanya dengan baik-baik. Berarti kalau saya ketemu sama orang yang seperti itu gitu ya. Saya gak boleh videoin. Boleh katanya. Tapi bukan di posting. Tapi dikasih ke atasannya. Iya, iya. Gitu Cok. Jadi bukan disebar luas kan. Bukan disebarkan. Ada undang-undang ITE. Iya, bukan disebar luas kan. Lu ngeliat sesuatu yang keliatannya tidak baik. Itu masih asumsi. Bener atau enggak. Lebih baik lu videoin gak apa-apa. Tapi lu kasih ke atasannya. Biarlah atasannya yang menyelidiki. Bener atau enggak. Kalau salah. Pasti kena hukuman. Gue ngasih pertanyaan lagi. Yang mungkin juga yang nonton pasti nanya. Coba. Emang diselidiki atau enggak. Bener enggak? Oh iya, ragu. Ragu. Ini institusi apapun. Bukan cuma hanya kepolisian. Apapun lah. Bener enggak? Kan lu sama-sama satu korps. Masa lu ini? Kalau dari kepolisian bilang ke gue. Ini ya, cybercrime. Pasti kita selidiki. Soalnya ada propam disana. Ada divisi profesi dan pengalaman. Ya kayak gue misalnya ngasih itu ke propam. Pasti sama propam dijalankan. Jadi gue belajarnya gitu. Karena publik melaporkan kepada institusi di dalam. Bagus ini nih, bagus ini. Ini harus dengerin loh. Diam aja semua. Loh, emang kamera tugasnya emang diam? Oh iya kamera. Kita ngomong. O iya iya. Mereka cuma ngerekam. Udah jadi marah-marah ya. Gi, bagus itu. Bijaksana banget. Bijaksana ya? Bijaksana. Beda ya waktu gue masih sama mantan gue yang dulu kayak. Kalau wajah. Shaky. Shaky. Gue wajah-wajah. Tapi bagus gitu. Pengalaman mendewasakan. Mendewasakan. Tapi gue penasaran juga sih. Iya. Temen gue ya, sahabat gue, Augie. Gue tuh sedih waktu dia ada di dalam. Gue sampe. Wala, lu gak kebayang sih. Gue gak bisa cerita di publik. Maaf ya. Manuver apa yang gue lakukan saat itu. Kepada siapa gue menghadap. Supaya temen gue ini. Jangan. Jangan dihukum. Permintaan maaf kalau bisa diterima. Tapi sudah jadi jalan hidup. Iya, betul. Tapi gitu ada di dalam. Pelajaran apa yang paling berharga yang lu dapet selama 5 bulan di tahanan penjara Salimba? Begitu. Tuh gue, kalau gini tuh gue masih sedih, Cok. Begitu. Begitu pentingnya arti keluarga. Gimana. Lu tahu gimana keluarga gue. Kak Aldo. Kak Geri. Lu tahu kakak-kakak gue. Diana. Mami. Papi. Waktu itu papi masih ada. Iya. Sedih aja gue harus jalanin kayak gitu. Karena gue juga orang yang gak pernah ada masalah sama hukum sebelumnya. Ya, buat gue ya. Begitu. Apa ya. Begitu pentingnya sebuah komunitas. Gimana gue juga teman-teman support. Lu tahu banget. Gue adalah. Lu dengar dari orang. Dari teman-teman kepolisian. Gue adalah orang yang tidak pernah tidak dibesuk. Semua besuk gue. Begitu rame. Makanan berlimpah. Betul. Karena banyak orang yang sayang sama gue. Ya, buat gue. Gue bersyukur. Jadi gue walaupun dalam keadaan susah. Gue harus belajar untuk bersyukur. Itu sih yang gue dapatkan ya. Terus yang berikutnya lagi adalah. Ya tadi. Itu sebenarnya udah dari apa yang kita ngomongin panjang lebar adalah. Jalan hidup kita tuh udah diatur sama Tuhan. Tuhan yang udah bisa lihat ke depan. Yang bisa lihat ke depan tuh cuma Tuhan. Iya. Manusia gak bisa dukun apalagi. Gitu kan. Jadi. Kita mau berusaha. Gue punya teman banyak. Teman gue orang-orang kuat. Lu. Atau siapapun dia punya teman kuat. Tapi mereka itu tetap yang namanya manusia. Kalau kata Tuhan belum. Kata Tuhan sekarang. Kata Tuhan besok. Ya udah. Terjadilah. Terjadilah. Lu mau punya teman sekuat apapun. Lu punya teman duitnya juga sebanyak apapun. Bukan mereka yang menentukan jalan hidup kita. Gue ngerasain. Gue ngerasain pokoknya. Buat gue gini. Gini 5 bulan lama loh. Iya. Tapi itu menurut gue waktu yang paling baik. Paling baik yang Tuhan kasih sama gue. Gak enak Cok. Di dalam tuh gak enak banget. Toilet jongkok. Apalagi gue begendut. Susah banget jongkok. Ngepasin tai tuh susah loh Cok. Bener. Iya. Nah gitu. Cuman ya. Ya itulah. Itu yang gue pelajaran yang gue dapetin itu sih. Belajar. Belajar tetap bersyukur di saat susah. Terus. Apa. Yang. Ya waktunya Tuhan. Bukan. Manusia tidak bisa menentukan apa-apa. Cuman Tuhan. Terus yang tiga. Belajar mengasihi orang. Karena menurut gue. Gue aja udah susah. Keluarga gue udah susah. Diana setiap hari pusing. Mikirin gimana caranya. Supaya Ogi keluar. Ya kan. Cok lu tau sendiri. Lu. Atau Caca. Jadi salah satu yang suka di kontek juga. Gimana ya. Harus gimana. Jalannya harus gimana. Tapi ternyata orang yang lebih susah dari gue. Di dalam. Jauh lebih banyak. Gue dibesuk tiap hari. Yang tidak dibesuk. Selama dia di dalam. Ada gak? Banyak. Yang keluarganya sudah gak peduli. Di dalam. Banyak. Gitu. Enzo waktu itu dua setengah tahun. Iya. Betul. Hampir tiga ya. Tiga setengah. Oh. Dua setengah tahun bener. Iya. Hampir tiga. Lima bulan terpisah dari anak lo. Satu-satunya saat ini. Anika belum lahir. Belum ada. Terpisah dari Enzo selama itu. Wah. Gila lah. Itu mah. Lo boleh ambil videonya pas gue keluar dari tahanan waktu itu. Semuanya? Jangan. Kamu gembira? Iya. Bilang dong. Enzo gembira? Aku gembira. Dimana gue keluar pengen teriak bebas gitu. Tiba-tiba Enzo lari dengan papi, 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 papi. Dia meluk gue. Ya gue gini. Dua setengah tahun gue pikir dia belum terlalu mengerti banyak hal lah. Tapi ternyata namanya anak ya. Dan ada yang namanya hati dan akal budi gitu ya. Ya Enzo udah ngerti. Udah tau gitu loh. Bahwa papinya gak pernah pulang. Walaupun gue mau ngomong. Waktu itu gue sekolah. Gue bilangnya sekolah. Gue bilangnya syuting di polistation. Tapi ya Enzo tau. Kalau sekarang dia udah ngerti juga sih. Cuman intinya pelan-pelan mungkin nanti gue minta hikmat dari Tuhan. Untuk bisa menjelaskan bahwa. Zo. Papi ditahan. Papi masuk penjara. Tapi papi bukan orang jahat loh. Itu dulu aja. Kalau sekarang ada anak-anak muda lagi nonton coki-talkie. Terus mereka terinspirasi dari hidup Augie. Dan karya-karya lo di dunia hiburan Indonesia. Apa pesan lo buat mereka? Pesannya adalah jadi diri sendiri. Kejar cita-cita apapun itu. Jangan pernah menyerah. Itu yang paling. Mungkin banyak didengerin sama banyak orang lah ya. Kalimat itu. Tapi kita belajar untuk jadi orang yang jujur. Selalu mengandalkan Tuhan. Karena kita gak pernah tau jalannya seperti apa. Tapi sudah tau ujungnya pasti baik. Almarhum Momiyana saat ini tersenyum dari sana. Melihat Augie. Pasti. Si papi mah. Aduh. Coki tuh tau. Gue tuh orang ngece. Coki tuh tau dari. Karena kita sering bawain acara bareng. Dan gue gampang. Emang. Kalau ngomongin keluarga. Emang gue. Coki juga tau lah. Gue keluarga deket banget semuanya. Kehilangan papi di tahun lalu. Sedih. Gue berat banget. Ketakutan itu sebenernya muncul. Waktu gue ada di dalam tahanan. Waktu di dalam tahanan. Gue tuh takut banget. Gue kehilangan. Anggota keluarga gue. Pada saat gue harus ada di dalam. Karena lo tau. Kalau ada di dalam. Apakah kita mudah bisa keluar. Gak semudah itu. Itu ketakutan gue. Kenapa gue bisa gitu. Karena banyak temen-temen gue di dalam. Yang kehilangan keluarganya. Dan dia tidak bisa apa-apa. Hanya bisa nangis. Dan akan ada penyesalan. Ya gue. Papi gak ada. Tahun lalu. Cuman. Gue. Seperti papi-papi lainnya lah. Pasti. Buat gue. Seorang. Ayah yang. Peduli sama anak dan cucunya. Yang hidupnya cuman mikirin. Gak buat diri sendiri. Cuman buat keluarga. Jadi ya itu yang harus gue selalu pelajari. Gue harus ambil. Dalam gue menjadi seorang ayah. Hari ini saya berkesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada sahabat saya. Yang sudah bersedia. Yang sudah bersedia meluangkan. Bukan hanya waktunya. Tapi juga rumahnya. Dan lapangan basket kesukaannya. Kecintaannya di sini. Enzo's Basketball Court. Iy. Dan. Augie. Terima kasih mas. Ini adalah tanda terima kasih kami. Dari Coki Talkie. Buat Augie sebagai narasumber kami. Yang dipersembahkan oleh Arowana Ceramik. Sebagai sponsor kami. Keren banget. Augie ini adalah keramik. Iya. Keren banget. Augie ditempel di keramik. Dicetak dengan resolusi terbaik. Thank you. Thank you. Terima kasih diri sendiri sahabat Coki Talkie ya. Thank you banget Cok. Semoga apa yang kita bisa sharing hari ini. Bisa jadi berkat. Bisa jadi cerita yang positif. Buat orang-orang. Banyak channel-channel YouTube sekarang. Menjadi pilihan. Itu hak dari setiap orang. Yes. Tapi semoga. Apa yang kita bisa berikan. Justru punya pengaruh baik. Buat generasi muda sih sebenarnya. Karena kita. Hitungannya udah generasi. Setengah. Setengah muda. Setengah tua ya. Thank you. Jok. Thank you banget. Maju terus ya. Thank you Jok. Thank you. Thank you. Thank you. Augie Fantinus hari ini. Sudah dengar ceritanya. Dan kalau memang mesti kenal lagi Augie lebih dalam. Ya mandiri aja cari Augie di Instagram. Augie Fantinus. Ada di YouTube channel dia. Tapi Gi jangan lupa juga Gi. Gua juga punya YouTube channel di Gi. Iya dong. Kalau dari waktu sih. Gua kalah lah. Augie udah 5 tahun. Gua baru mulai 4 bulan. Iya iya. Tapi gua timis bro. Harus semangat. Gua bersyukur. Harus semangat. Jadi subscribe. Itu jadi media kita. Like tuh. Kan media kan. Ini juga caraku berekspresi. Subscribe, like. Kasih komentar lah di situ. Dan bagikan pesan ini juga kepada lebih banyak orang. Sekali lagi sampai ketemu di episode berikutnya. Augie Fantinus terima kasih. Thank you Jok. Thank you banget. Selamat keluarga. Ya siap. Yay.